Selain datangnya striker asing, Gustavo Almeida, ada satu nama lain yang mencuri perhatian dalam sesi latihan Arema FC di Stadion Gajayana, Malang Rabu, 24 Mei 2023. Yakni mantan keeper Persija Jakarta, Adiksi Lenzifio. Kendati ikut berlatih bersama Arema FC, Adiksi Lenzifio belum menerima kontrak profesional dari tim berjulukan Singoedan itu. Pelatih Arema, Joko, Getuk, Susilo mengaku jika saat ini timnya masih membutuhkan satu keeper tambahan. Karena mereka masih mengontrak Teguh Amirudin dan Diki Agung Setiawan. Ya, tadi ada adiksi dia untuk melapisi keeper kami karena sebelumnya hanya ada dua pemain. Jawabnya, meski demikian, peluang keeper 30 tahun itu untuk direkrut sangat besar karena kualitasnya sudah diketahui tim pelatih. Pelatih Arema FC. Apalagi musim lalu dia membela PSMS Medan. Di Arema, ada pelatih dan manajer yang musim lalu juga bekerja sama di PSMS. Yakni pelatih Iputu Gede Suisantoso dan manajer tim, Wibi Dwi Andreas. Biasanya, pemain yang baru gabung dalam sesi latihan Arema akan dilihat lebih dulu kondisinya. Melihat pengalaman adiksi, sepertinya sudah memenuhi kebutuhan Singoedan. Sejak 2011 dia tercatat sebagai keeper pelapis tim Ibu Kota. Sementara di PSMS musim lalu, dia jadi keeper utama. Tampil dalam empat pertandingan dan membuat dua kali klinset. Sebenarnya ada cerita menarik dari keeper asal Bekasi itu. Dia sempat istirahat dari sepak bola selama empat tahun. Sang keeper memilih melanjutkan pendidikan di sebuah universitas sejak 2016. Namun saat kuliah, dia sempat bergabung dengan tim futsal profesional FC Pegasus Sambas. Bahkan dia sempat terpanggil ke timnas futsal Indonesia. Tetapi akhirnya dia memilih kembali ke Persija musim 2019. Kini, dia melanjutkan karirnya bersama Singoedan. Secara pengalaman, dia masih di bawah teguh Amiruddin. Jadi besar kemungkinan dia jadi keeper kedua Arema. Selamat menikmati.